Makanya gue pengen banget hari ini gue harus ketemu sama anak gue. Diangkat dari kisah nyata, tidak ada manusia yang terbebas dari masalah. Mulai dari yang sepele hingga yang terperat. Tapi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kami hadir di sini membantu memberikan solusi yang menginspirasi. Ini ayah Lutfi, ini ayah kamu ya sebenarnya, ayah kami. Semua punya cerita, hadir setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang di TransTV. Rasa Yolanda Duda Arabah, si Tata. Cukup sepisan, gampang alamat. Asegurkan nyata makanan, kemudian harapan. Tata, tata. Tata, tata, tata. Sejati, kau iran. Tata, 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 tata. Jumat jam 2. Tata, tata, tata. Rony! Rony, jangan kasih kedua. Say it! Malah lagi, tapi nuru tegang. Jangan ada pilih mula. Tapi, barang always tegang. Malah sepi tinggal luas. Say it! Rony! Lagi, rabi nuru tegang. Cari arep di luas. Tapi, barang always tegang. Malah sepi tinggal luas. Takkan paling kemari kalau rabi tinggi. Berani joget semuanya. Say it! Ayo cukup sepisan. Gampang alamat. Cetap. Sedulah demanan. Duda Arama. Moda jog-jog. Sudah. 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 Stop. Oke, stop. oke kalau minta kalau minta lagi tolong kalau gue perhatiin punya mainan baru dulu ya sorry gue hari ini ada sesuatu yang berbeda mohon maaf lo lagi merubah struktur ya enggak lagi mau nyari berita aja igun operasi hidung siapa tau siapa tau di wawancara infotainment jadi ada beritanya jangan diuk perasaan kemarin bayi-bayi aja dah semalam buat buat dimana di pom bensin oke judul hari ini judulnya ada ingat lakukan selalu setia menjagamu walau malam bergadangku tapi kesanmu setia menjagamu orang kalo artis dapet peran tuh keliatan acting lo ngerasuk banget ya lu main sketsa jadi apa oh jadi OB oh iya jadi ala OB lu OB banget kayaknya jadi kayak based on true story gitu ya saya berdasarkan saya berdasarkan kita kalau OB jadi OB ya coba masih ada jadi OB ya masih ada jiwa artis masih ada Wendinya coba Oma jadi OB ya jadi OB bukan Ibu-Ibu Bukan mesin cuci Udah bintang tamu hari ini tapi deh deh bintang tamunya hari ini ya jangan apa lu gak ada baju lain emang deh baju luknya begitu hey ini bintang tamu deh deh udah bersyukur karena paketan dari manajemen lu kalau gak tinggal hahaha 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 kenapa bapak tidak intilin sama lu deh hei 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 aku ada artikel ayah aku lihat dulu ada artikel enggak dia bintang tamu enggak kesian loh enggak dia bintang tamu eh bintang tamu hansur nah ini Dede Sunandar sang petugas kebersihan yang kini sang petugas kebersihan yang kini sang petugas kebersihan yang kini menjadi komedian terkenal itu beneran deh emang dulu bener-bener jadi kekamersi bersih awalnya deh saya ke landing service kadang di kantor SMN aja gue susah bedain mana OB mana Dede ini ini awalnya gimana sih dek dulu iya bu dia panggil ya dek iya bu kan tadi kita bu dulunya saya kan kerja di salah satu stasiun tv trans tujuh juga cuman di bagian halaman salah satu stasiun tv tapi udah sebutin trans tujuh iya kan satu grup apa-apa langsung aja trans tujuh gitu satu grup kan jadinya Dede cleaningnya di halaman pak di halaman tret abis yang depan kalau ngomong aku cleaning service nyapu pak oh diterang tujuh betul lah bukannya asfalt itu tamannya iya tahu apa yang lu sapuin deh kan kalau waktunya zaman ada dering dulu masih ada dering ya dering ya 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 moror di dering yang sering ada di luar itu kan jadi banyak sampah juga tetepnya disampuin pak iya awalnya awal sampai lu jadi komedian yang ngajakin lu siapa ada ini ada di ruangan artis dulu kan ada OPJ tuh di sana studio gue saya dapet lemburan kesana nyapu di ruangan artis lu nyolong dompet ada yang ngajakin kreatif namanya Mbak Kenit iya oke nih ada gerobok es doger tukangnya kagak ada udah lu jadi tukangnya apa jadi gelas doger ya udah akhirnya redek-redekan sama Pak Haji Andre lama-kelamaan ya udah akhirnya dicobain lu ngapain sih pegangan tangan akhirnya ditawarin meneh jadi artis atau cleaning service terus mamah mamah lo mamah 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 ngerti nggak udah udah kata mama bilang gini udah cleaning service aja yang ketahuan bulanannya terus jadi artis tau-tau berhenti gimana ya lu kan masih nyicil motor lu ragu tuh dulu atau jadi OB ngapain gajinya kalau misalnya rame 750 ribu rame tuh gimana tip orang ngasih tip iya enggak maksudnya rame orang 750 ribu emang arunnya kalau sepi dapet 3 juta kok bisa kalau rame 750 ribu kalau sepi dapet 3 juta gimana sih gimana ceritanya kalau sepi kan parkiran motor kagak ada yang jagain saya bawa motor satu ngolong itu namanya nyolong jadi intinya jadi intinya jadi intinya jadi intinya lu awal karil maling gitu iya kalau misalnya lagi sepi misalnya lagi sepinipat 750 ribu itu maksudnya nggak dapat lemburan cuman kalau lagi rame ada brownies kalau jaman dulu kan banyak belum ada brownies jaman dulu belum ada ini kayak gini-gini ngarang belum ada jaman dulu belum ada baru 12 tahun belum ada baru 12 tahun 3 tahun 2 2 2 banyak kan kayak misalnya dapet brownies tiap tahun naik 10 kilo 10 kilo ya dari kayak gitu pak dapet 3 juta setengah 4 juta terus ada artis artis yang suka ngasih lu duit banyak siapa yang paling sering dulu jaman ihopi kumis kumis sekarang dia sering minyum duit gue oke kalau ngasih berapa dulu kalau dulu mak masih jaman berharga banget 20 ini buat beli es gitu loh kalau jaman dulu beli es apa beli apa simpan lu apain itu duit 20 ribu iyalah beli es dia pilak bentar oke sekarang gini aku udah tanggap sekarang aku mau reka adegan saat berarti pertama kali kamu disuruh jadi itu ya oke oke jadi kenit nih kan ini dengu soalnya ini lagi nyapu kok lu kita jadi artis-artis kali nih Andre 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 nyamu dorongan artis ini Pak ayo artis ini masuk diam dulu ini tukang es doger enggak ada enggak ada tukang es doger mana enggak masuk nggak ada nggak ada tukang es doger nggak ada Nid jadi cuti nggak Nid ayo buruan eh gimana kalau jadi tukang es dawek tapi saya harus ngerapin 200 ribu ah bener waktu itu 100-100-100 bagi dua maji Romli gocap-gocap Hai akhirnya seharusnya pengen saya Pak jadi ada dua orang yang service yang nyapu enggak temen saya Bang aneh disuruh main OPJ dikasih duit dikasih terketer bagi dua maju orangnya ada di lantai 20 masih ada sekarang masih ada sekarang malang nasib pagi eva Romli ikut main kagak kagak main Pak maksudnya tuh nantiin tersihir jadi taruh ini udah gua suruh jangan ajak ngobrol main oke lumayan ya teman lu ketemu sama Andre oke 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 di situ lalu lumayan tuh enggak berarti pada saat itu lu ceng-cengin dulu kan apa ya apa tuh namanya kayak jalanan kayak gitu aja gitu-gitu iya gitu-gitu terus tuh iya marah lu kan lu marah lu ngapain gue apaan nggak boleh ya kan jangan lu jangan lu marah kasih lu jangan-jangan lu ngapain gue apaan baswe apa goreng-goreng sedih Irman oke itu balik kisah dari seorang dedek yang berawal dari OB dan sekarang dia bisa menjadi sesuatu tapi setelah yang satu ini aku punya ada berita sedih dari dedek nah kira-kira berita sedihnya apa mungkin tidak semua manis tahu kalau sebenarnya dibalik tawa dia saat ini ada sesuatu yang membuat dedek kepikiran dan sedih saya mengerti banget karena kita sama-sama sudah menjadi orang tua jadi dedek ada di sini dia bisa bekerja tapi dia harus menutupi air matanya kita akan bahas semuanya tetap di Bronis obrolan manis terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih